proses pemasangan balok gading itu juga progresnya luar biasa guys kalian bisa lihat video sebelumnya bisa kalian lihat nanti di link deskripsi atau saya nyaris jatuh guys dan disini bisa kalian lihat ada 3 penjepit yang digunakan 1 2 3 ini proses pengukuran balok gading guys ini juga proses pemasangan papan yang dilakukan oleh beliau seorang diri disini guys selamat datang kembali di deliket kita kembali lagi ke salah satu calon kapal sultan atau kapal finisi yang saat ini sudah memasuki minggu yang kelima atau menjelang minggu yang keenam proses pembuatan kapal finisi yang terletak di Kecamatan Bontobahari Kebupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Oke sebelum kita lanjut ke atas kita lihat dulu sekilas balok lunas yang digunakan kapal ini kita berada di bagian buritan sekarang Oke kalian bisa lihatkan di bagian buritan dari kapal ini dengan balok lunas yang ada disini kita lihat Oke guys dan sekarang kita langsung naik ke atas saya menuju ke arah buritan karena disini lebih landai lebih rendah untuk bisa kita naik ke atas oke sabar 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 sebelum saya naik ke atas saya langsung akan memperlihatkan kepada kalian progres dari kapal ini dimulai dari arah buritan menuju ke arah depan Oke guys dan sekarang saya sudah berada di atas kapal ini dan saya juga akan melangkah secara perlahan menuju ke arah depan dimana semua proses pengerjaan dari kapal ini terpusat di arah depan atau di sisi kanan dan kiri di bagian tengah dari kapal ini ada yang tadi sementara melakukan proses pengeboran papan lampung dari kapal ini salah satu penterita lopi yang sudah cukup berumur yang mengenakan Twitter berwarna hijau Hai dan disini bisa kalian lihat ada tiga penjepit yang digunakan 123 sampai ke arah belakang seperti ini Oke saya kembali menuju ke arah belakang lagi sayangnya disini lagi ribut guys Oke guys dan kalian sudah bisa melihat ada tiga penjepit yang digunakan untuk melakukan proses pemasangan papan di sisi sebelah kanan Hai selamat menikmati 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 kita coba lihat dari sisi yang lain ini dia guys papan yang sementara dipasang oleh beliau kira-kira panjangnya itu sekitar 6-7 meter guys sampai ke penjepit yang di depan itu yang terakhir ke arah belakang sini nih guys sampai disini oke dan ini juga belum sepenuhnya rapat ke bawah bisa kalian lihat masih ada celah karena akan ini sambungan antara papan dulu yang diusahakan bisa rapat guys yang ada disini kesini terus ke bawah oke menurut saya oke guys sepertinya beliau sedikit mengalami kesulitan karena karena juga disebabkan oleh posisi posisi beliau yang tidak memungkinkan guys kalian bisa lihat dari arah sini oke posisi beliau cukup sulit oke kita tinggalkan beliau kita keliling lagi oke guys coba kita ke arah belakang di belakang itu ada proses pengerjaan juga di buritan kapal ini dan yang bisa saya lihat disini sejauh pengamatan saya ada beberapa orang pekerja yang bertambah guys ada mungkin sekitar dua orang dua orang pekerja jadi proses pengerjaannya memang lumayan cepat guys bisa kalian bayangkan itu saat ini sudah memasuki minggu kelima atau menjelang minggu ke enam progresnya itu sudah sangat luar biasa guys progres pengerjaannya sudah sangat luar biasa dan juga proses pemasangan balok gading itu juga progresnya luar biasa guys kalian bisa lihat video sebelumnya bisa kalian lihat nanti di link deskripsi atau di akhir video ini progres dari kapal ini dari waktu ke waktu dan saya ingatkan lagi bahwa ini adalah jenis kapal pinisi yang sekarang dikerjakan oleh kurang lebih delapan orang sejauh pengamatan saya disini ada sebagian di bawah atau di luar dari lambung kapal ini ini proses pengukuran balok gading guys diukur seperti ini diukur seperti ini diukur seperti ini diukur seperti ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton